Bukan cuma buat Luna Maya sakit hati, Sherini pernah lakukan ini hingga bikin Mikita Nirza menangis. Terima kasih telah menonton! Hal itu terjadi usai isu perceraiannya dengan Reino Barak sang suami. Sejumlah kabar mirin tentang mantan rekan duet Anang Hermansyah ini pun menyeruak kembali ke publik. Diketahui jika pernikahan Sherini dengan Reino Barak terjadi karena pelantun tembang sesuatu tersebut. Menikung cinta Luna Maya, mantan kekasih Reino Barak. Bahkan Luna Maya sempat menuliskan soal teman-makan teman yang diduga ditujukan untuk Sherini. Tanya soal hubungan asmara saja, Sherini disebut bikin sakit hati orang lain Luna Maya. Rupanya tentang hubungan kerja Sherini pun pernah membuat Nikita Mirzani menangis jika mengingat peristiwa menyedihkan itu. Ia itu ceritanya sedih loh, gue bisa berlinang air mata kalau cerita itu. Kata Nikita Mirzani dikutip yoursay.id dari kanal Youtube Govar Himan. Nikita Mirzani membeberkan cerita soal Sherini menggantikan posisinya sebagai penyanyi. Kondisi itu terjadi kalau artis yang kerap disapanyai tersebut akan diorbitkan Anang Hermansyah sebagai penyanyi. Semula Nikita Mirzani yang lebih dulu direkrut Anang Hermansyah. Namun tiba-tiba Sherini masuk ke dalam projek Anang Hermansyah tersebut. Jadi dulu waktu gue direkrut oleh Anang Hermansyah, dulu gue disuruh daur ulang lagu. Temani aku rembulan, ungkap Nikmir. Ternyata pas gue recording 4-6 bulan itu, terus gue ketemu sama Loli terus ngobrol sama Mas Anang. Kita pergi ke Singapura, segala macem. Terus tiba-tiba masuklah Sherini lanjutnya. Nikita Mirzani tidak mengetahui bagaimana ceritanya Sherini yang justru duet dengan Anang Hermansyah. Ia mengaku jika lagunya diambil oleh Sherini. Gue gak tau kenapa Mas Anang langsung sama Sherini. Lagunya juga diambil sama Sherini, pungkas Nikita Mirzani. Sherini dimaki-maki ibu Reino Barat. Kehidupan rumah tangga dan pribadi Sherini masih menarik perhatian warganet. Apalagi saat ini beredar isu tak sedap bahwa rumah tangganya dengan Reino Barat tengah retak dan hendak berjerai. Hanya itu ada pula informasi yang beredar bahwa Reino Barat ibu dari Reino Barat yang notamenya, ibu mertua dari Sherini tidak menyukai menentunya. Bahkan ada pula kabar bahwa Reino Barat sempat memaki-maki Sherini karena dinilai tidak mempunyai sopan santun. Dalam postingan akun Instagram atchombiewillneverdai, Sherini dikabarkan pernah bikin Reino Barat mencak-mencak segera gara ular penyanyi yang akrab disapa injak itu. Dalam unggahan tersebut disebutkan kalau Sherini bikin Reino Barat naik darah saat dimintai tolong mengambilkan air. Bukannya melakukan yang diperintah Sherini malah lancang merekam dan memotret kamar mandi ibu mertua. Tak hanya cuma memotret saja, Sherini malah disebut memosting dan mememirkan kamar mandi mertuanya ke media sosial. Dan jadi tontonan publik. Alhasil Reino Barat kesal melihat tingkah menentunya itu yang dianggap tak menghormati privasi orang lain. Dan tak lama setelah diposting, video tersebut pun disebar oleh akun gosik. Tahu ruang kripsosinya tersebar bergerak ulang mertu? Tonon Reino Barat marah sejadi-jadinya, apalagi sikat giginya itu mendadak viral karena Sherini. Sebelumnya Sherini klaim dipersilakan mandi oleh Reino Barat di kamar mandi pribadinya. Tapi itu dibantah sumber yang membocorkan kejadian sebenarnya. Sumber yang juga mengaku orang dalam keluarga Reino Barat. Kalau Sherini hanya diminta untuk mengambil air bukan disuruh mandi. Katanya ngaku mandi di kamar mandi ibu Masako ibu Reino Barat. Padahal disuruh niapin air, ungkap isu sumber. Marah privasinya dilanggar, Sherini Reino Barat memperingatkan mandinya dengan kata-kata kasar. Bumbasakur marah ketanya kamu melanggar privasi. Menurut Simber dalam obrolan yang viral. Sebelumnya, sangtar dikabarkan jika Sherini sudah membuat kecewaan mertuanya sendiri karena tak kunjung hamil. Apalagi setelah Sherini dikabarkan telah gagal program kandilan di Singapura dan membuat mertuanya marah. Seorang netizen yang tak diketahui identitasnya menyebut jika Sherini sudah tak lagi dianggap menantu oleh keluarga. Sherino Barat, dekara kelakuannya. Sebenarnya udah lama buddha didepaksai, awalnya cuma didemin doang terus disindir-sindir akhirnya teguran keras. Paksanya malu juga kelingkungan bisnisnya, tata simetizen. Di sisi lain paranormal, Mbak Mijan melakukan penerawangan terhadap Sherini. Dalam tayangan hot issue yang diunggahkan oleh Youtube Indusiar, Mbak Mijan menyebut Sherini belum hamil. Sejauh ini Mbak lihat dari auranya ya, nampaknya belum hamil sih belum ada tanda-tanda sedang hamil, ucarnya. Mbak Mijan mengatakan bahwa tak ada masalah apabila Sherini sudah hamil atau belum. Dia akan hamil, enggak hamil, kenapa sih? Rezeki kan ada suaminya, ungkap Mbak Mijan. Sementara soal isu keretakan rumah tangga, belum ada pernyataan apapun baik dari Sherini maupun Reino Barat. Sampai saat ini, Inces masih rajin pamer kemesaan bareng suami di sosnet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!